Local content tuh kalau terus diulik itu sangat kaya dan bisa jadi jati diri kita yang ada USP gitu loh, Unexceling Proposition kalau bisa kita bawa ke luar. Di setiap rekomendasi kebijakan kami, kami selalu menaruh suatu klausa yang bilang harus disesuaikan dengan budaya masing-masing. Karena mengingat G20 itu 20 negara yang berbeda sekali. Dengan culture yang beda, rutinitasnya dengan berbeda. Betul, betul. Sejarahnya beda dan sebenarnya kita selalu bilang kebijakan walaupun benar atau bagaimanapun arahnya benar kita harus sesuaikan untuk adaptasi lagi ya, jadi harus adaptasi lagi di masing-masing negara. Betul. Apa kabar Sobat Budaya? Tiapkan sedikit waktu dan simak cerita-cerita serupa muda bersama saya Hafiz Riyadi, Marcel Satria, dan Ciki Fauzi. Jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo Sobat Budaya, apa kabar? Senang sekali saya Hafiz Riyadi tentunya bisa menemani Anda dalam rangkaian podcast kita kali ini. Nah, saya tidak sendirian di sini. Sekarang ada teman-teman saya yang sudah bergabung bersama saya di sini. Ada Kakak Marcel dan juga Kakak Ciki. Halo. Gimana kabarnya? Baik, baik. Kakak Ciki gimana? Luar biasa. Wah, jangan lupa bahagia pastinya ya. Oke, baik teman-teman yang ada di sini atau sobat budaya yang ada di sini. Nah, kalau misalkan Anda melihat tadi ada Kakak Ciki dan juga Kakak Marcel. Mereka ini adalah generasi muda yang tentunya sangat luar biasa sebagai tokoh-tokoh inspiratif bagi kita semua. Dan saya jamin Sobat Budaya ini akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dari obrolan kita pada hari ini ya. Nah, ini kita akan langsung coba nanya-nanya deh Kakak Marcel dan juga Kakak Ciki ini ya. Wah, nih sebetulnya nih Kakak Marcel sebagai, kita kan topiknya sekarang ngomongin lagi marak banget nih Kakak Marcel ya. Tentang yang kita lihat di jalan ataupun di mana-mana semuanya serbak G20. G20 dan G20 gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita boleh tahu nih runutan sebetulnya apa sih itu G20 itu Kak Marcel? Boleh. G20 itu sebenarnya suatu perkumpulan informal sebenarnya antara negara-negara 19 negara sama satu Uni Eropa yang bersifat perekonomian dunia yang terbesar. Eh, lu mau ngomong-ngomong kayak musnah, ini boleh diminum loh. Boleh, ya, ya. Jadi mereka mewakili 85% dari perekonomian dunia, kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya mereka itu bertemu setiap tahun untuk berkoordinasi mengenai kebijakan fiskal, moneter. Itu khususnya satu tujuannya. Yang kedua juga kerjasama antara negara-negara ini dalam bidang berbagai macam bidang sebenarnya. Nah, ini kan kalau misalkan tadi bilang G20. Nah, sebetulnya aku penasaran nih ya. Lihat pinnya dari Kak Marcel nih ada Y20 itu pasti kan tentang yang 20 gitu kan. Generasi anak muda. Ya kan? Generasi anak muda yang tentunya terlibat dalam aktivitas dari G20 ini. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih kebutuhannya atau kepentingannya dari anak muda ini? Jadi sejak 2010, G20 sudah mengundang para pemuda untuk terus terlibat. Jadi mereka membuat suatu engagement group namanya, suatu grup untuk mewakili para pemuda. Nah, kenapa sih para pemuda penting banget untuk terlibat ya di G20? Tiga sebenarnya, menurut saya ya. Oke. Yang pertama, kebijakan itu sifatnya jangka panjang. Jadi pasti akan ada dampak kepada masa depan atau bahkan masa kini untuk para pemuda. Kedua, pemuda memiliki kontribusi yang penting juga dalam perekonomiannya dan juga dalam ya berbagai macam hal lah. Sebenarnya pemuda bisa berkontribusi untuk memberi gagasan sama ide untuk kebijakan kedepannya. Dan ketiga untuk Indonesia khususnya, pemuda merupakan 67% dari demografi Indonesia menurut sensus penduduk 2020. Jadi sebenarnya itu suatu hak demokrasi juga agar pemuda bisa membantu memberi ide mengenai kebijakan kedepannya. Nah, itu ngomong-ngomong masalah G20 juga tadi tentang Indonesia dan lain sebagainya. Orang dunia luar atau muancenegara itu melihat Indonesia adalah budaya yang sangat luas, budaya yang sangat banyak. Nah, itu apakah dari generasi-generasi muda ini juga berikut serta dalam G20 untuk memperkenalkan budaya-budaya yang kita punya kepada delegasi-delegasi G20 ini atau gimana? Iya, tentu saja. Jadi di Y20 sendiri, kami juga membuat suatu effort yang luar biasa untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada delegasi luar negeri. Misalnya, kita waktu mengadakan empat prakatete, kita mengadakannya di empat kota yang berbeda, di pulau yang berbeda. Empat kota yang berbeda? Betul, di pulau yang berbeda. Dan pulau yang berbeda. Jadi misalnya yang pertama di Palembang, di Sumatera, Pulau Sumatera. Yang kedua di Lombok, NTB. Yang ketiga di Balikpapan. Beda lagi tuh pulaunya. Betul, keingetan. Dan yang keempat di Manokwari, di Papua Barat. Lalu di KTT-nya sendiri, kami juga mengadakannya di Jakarta sama di Bandung. Jadi sebenarnya semua delegasi yang berkesempatan untuk ikuti semua acaranya, pasti akan bisa melihat pulau-pulau berbeda, budaya-budaya berbeda. Dan delegasinya itu juga diikutsertakan di dalam pulau-pulau tersebut. Misalkan kayak di Pulau Sumatera, di Pulau Lombok, dan juga di Pulau Papua dan Kalimantan. Itu mereka ikut berbondong-bondong, ikut ke sana? Kalau bisa, tapi kan itu setiap bulan ada suatu acaranya. Jadi itu beda satu bulan setiap acara. Jadi kalau misalnya tidak bisa, mereka diwakili juga oleh representatif dan diplomat di Indonesia. Untuk sementaranya. Tapi mereka mengikut serta dengan semua acara secara daring. Baik, Kak Marshall nih. Tadi kita bicara tentang muda, apa? Kaum muda, yang saya bilang ya. Kaum muda dengan YOT20 ini. Ini bagaimana sih sebetulnya inspirasi dari kaum muda ini tentang budaya, tentang kebudaya Indonesia yang sangat luas, yang sangat beragam, yang sangat kaya gitu kan. Nah tapi kadang terkesan untuk anak-anak muda itu suka malu gitu kan. Suka malu dengan yang namanya menggunakan batiklah. Oh, kayak kuno deh gitu. Nah tapi sebetulnya apa peran serta dari YOT20 ini dalam segi kebudayaan tersebut? Sebenarnya budaya Indonesia itu sangat kaya. Dan memberi kesan yang lumayan besar kepada delegasi luar negeri. Mereka itu bisa merasakan sekali ramah-tamah Indonesia. Budaya Indonesia yang begitu ya ramah sih sebenarnya. Welcoming ya. Yang bisa memberi selamat datang yang begitu hangat. Oke. Nah kita juga sebenarnya selain melakukan KTT dan semua pra-KTT ini. Di sampingnya kami juga menunjukkan budaya-budaya Indonesia. Jadi ada tari nasional, ada tari lokal ya kan kalau di tempat. Dan juga ada city tour. Kita menunjukkan bagaimana sebenarnya kebudayaan Indonesia sebenarnya. Di kota-kota tersebut dan juga di suku-suku tersebut. Dan itu sangat-sangat indah untuk mereka. Betul. Karena kan Indonesia kan dari Sabang sampai Morokya itu juga punya kultur yang berbeda-beda setiap kotanya. Betul. Dan tapi sekali lagi kan agar agaman dari budaya Indonesia itu yang Bineka Tunggal Ika itu kan. Emang kita di dunia luar, di dunia internasional sangat terkenal sekali dengan ramah-tamahnya. Gitu kan. Sangat terkenal sekali dengan Teposi Loro dan segala macamnya. Tapi ini ngomongin mas, kolaborasi dengan digital. Kadang suka lupa nih orang-orang Indonesia atau kaum muda Indonesia yang begitu masuk dunia digital nih. Kok kayak lupa nih keramah-tamahan kita nih gitu. Nah itu pendapat dari Kak Marcel gimana nih. Kadang suka, bahkan kita sempat yang masuk kayak image-nya tuh tentang netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara gitu. Nah itu berbanding terbalik tuh dengan kalau misalnya kita ketemu real di dunia nyata dan di dunia digital tuh sangat berbeda sekali gitu loh. Nah itu makanya pentingnya dua hal. Satu, pentingnya kita terus mengapresiasi dan melestarikan budaya. Itu satu. Dan yang kedua, mengingat literasi digital. Bahwa sebenarnya ya bukan karena kamu di dunia maya, itu dunia yang berbeda. Setiap orang tidak boleh dong ada cyber bullying, tidak boleh dong ada hate comment, penipuan. Penipuan. Banyak-banyak hal yang seperti itu sebenarnya kita harus mencegah. Pencegahan itu bisa dari sisi regulasi kebijakan tetapi juga dengan literasi. Literasi dan mengajar sebenarnya bagaimana sih menggunakan alat-alat digital dengan cara yang produktif. Yang bisa membangun negara, membangun sesama, membangun budaya. Bukan hanya untuk saling hate crime lah ya. Iya betul. Kita pernah ngambil contoh kayak waktu yang pertandingan bulu tangkis yang All England lah segala macem dan segala. Itu kayaknya semua-semua nyerbu gitu kan akun sosial media. Tapi sebetulnya begitu mereka, para turis mancanegara ini datang ke Indonesia, mereka kok kayak melihat sesuatu yang berbeda nih. Ya kayaknya kayak tadi yang kita bilang gitu. Mereka ramah. Oh orang Indonesia ramah loh. Orang Indonesia tuh baik loh, menghargai. Bahkan kayak misalkan tadi sempat cerita di balik layar nih untuk sobat budaya. Pada saat delegasi G20 ini mau menuju ke tempat makan, ke restoran untuk makan siang. Di dalam bus aja kita mencoba untuk menawarkan makanan ya. Betul. Kita memang ramah ya orang Indonesia? Kita memang ramah gitu. Tapi jangan sampai kita lupa loh di balik perangkat itu ada sosok manusia juga yang kita harus hargai gitu ya. Baik. Nah ini apa namanya kalau misalkan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Marcel. Sekarang aku mau ngobrol sama Kak Ciki ya. Siap Kak. Nah sebetulnya nih kalau misalkan tadi aku udah ngobrol perwakil dari G20 ini adalah Kak Marcel. Nah aku pengen tahu. Sebetulnya Kak Ciki ini pengen dikenal sebagai apa sih? Apakah seniman pasti? Seniman sih. Terus pencinta lingkungan udah nggak ada. Belum itu jernihnya masih panjang. Masih panjang ya. Iya. Tapi ya sebetulnya Ciki Fauzi ini tuh pengennya dikenal untuk sobat budaya ini mau dikenal sebagai apa sih? Musisi dan seniman sebenarnya. Musisi dan seniman. Iya. Tapi kok kayaknya apa yang dipakai, outfitnya. Iya aku bikin sendiri. Outfit yang dipakai dengan outfit yang ada ya Pak Jangan Indonesia. Iya ini juga. Keren banget. Iya makasih. Ini luar biasa loh hasil-hasil karyanya dari Kak Ciki Nani. Sebetulnya aku juga ngeliat dari Instagramnya. Suka nge-explore budaya dan lain sebagainya. Suka nge-explore budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Karena menarik banget. Itu tuh ricu banget Kak. Nah itu menurut Kak Ciki sebagai anak muda perwakilan lah. Kita bisa bilang perwakilan anak muda yang concern dengan budaya. Itu sebetulnya gimana sih keinginan dari Kak Ciki itu sebenarnya. Wah keinginannya sih pengen banget terus bisa explore kebudaya Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bawa nih karya kita. Misalnya di kerjaan aku lainnya aku liputan buat host sebuah acara yang ke luar negeri gitu ya. Aku suka pakai produk yang aku bikin terus ada sentuhan-sentuhan ke Indonesiaannya. Misalnya pattern-pattern yang aku ambil dari batik atau pattern kain daerah mana tapi aku combine dengan goresan tangan aku. Orang tuh orang luar benar-benar suka sampai kayak misalnya aku lagi di jalan gitu waktu itu di Washington. Orang tuh sampai stop buat nanya. Sampai patah tuh leher ya. Sampai nanya where I can buy this kind of jacket gitu. I made this gitu dengan sangat senang hati. Karena di luar juga orangnya apresiatif banget ya. Jadi menurut aku lokal konten tuh kalau terus diulik itu sangat kaya dan bisa jadi jati diri. Jadi kita yang apa ya ada USP gitu loh unique selling proposition kalau bisa kita bawa keluar. Tapi emang setuju sih kalau misalkan kayak kita keluar negeri aku pun juga kadang bangga loh dengan menggunakan misalkan kolaborasi misalkan jacket dengan ada aksen-aksen batiknya. Atau mungkin nggak usah sekedar tulisan aja lah misalkan atau mungkin lambang Garuda Indonesia. Itu kayak ya ya sudah proud aja. Proud of local pride aja gitu. Maksudnya dengan yang gue orang Indonesia loh gitu kan. Dan makin keren kan kesini. Iya. Makin banyak hal modern di combine dengan kearifan lokal Indonesia gitu. Nah oke. Nah itu kalau misalnya dari sisi seorang Ciki Fauzi. Nah balik lagi nih aku ke Kak Marcel nih. Sebetulnya implementasi budaya, kebudayaan ini di era transformasi digital ini menurut Kak Marcel tuh seperti apa Kak? Sebenarnya sih kami mengangkat pentingnya ekonomi kreatif. Sebagai suatu ya employment yang real employment untuk para pemuda. Jadi kita tidak mau para pemuda untuk pikir untuk bekerja itu cuma ya kerja korporat, kerja di negeri atau bagaimana. Sebenarnya ekonomi kreatif juga harus kita kembangkan dan lestarikan. Dan harapan kami kedepannya Indonesia akan terus melestarikan dan mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Dan itu juga membantu melestarikan budaya Indonesia. Jadi itu salah satu poin yang kita angkat juga di komunike di Y20 mengenai ekonomi kreatif. Yang kedua sebenarnya di setiap rekomendasi kebijakan kami, kami selalu menaruh suatu klausa yang bilang harus disesuaikan dengan budaya masing-masing. Karena mengingat G20 itu 20 negara yang berbeda sekali, budaya yang berbeda sekali. Rutinitasnya dengan berbeda. Betul, sejarahnya beda. Dan sebenarnya kita selalu bilang kebijakan walaupun benar atau bagaimanapun arahnya benar kita harus sesuaikan untuk masing-masing. Jadi harus adaptasi lagi di masing-masing negara karena sekali lagi aktivitasnya berbeda, rutinitas kehidupan lifestyle juga berbeda dan budaya juga berbeda. Dilokalisasi ya? Iya, dilokalisasi. Dan itu di Indonesia lebih penting lagi. Jangan lupa Indonesia walaupun satu negara besar sekali. Aduh, luar biasa. Besar sekali. Orang tidak, tidak realize gitu sebenarnya. Indonesia kalau ditaruh di map bisa sebesar Uni Eropa. Betul. Setuju. Karena misalkan kita misalkan terbang ke, anggaplah dari Sabang terbang ke Papua aja itu butuh berjam-jam gitu. 6 jam atau 7 jam gitu. Jauh. Tapi pesawatnya sama ya teknologinya. Iya. Bukan karena kita lambat tapi memang karena jauh. Nah bagaimana nih anak-anak muda untuk melibatkan diri mengeksploitasi budaya? Oke, oke. Nah ini saya juga ingin bertanya kepada Kak Ciki dulu deh ya. Oke. Oke. Oke nih, sebetulnya bagaimana anak-anak muda ini melibatkan diri dalam mengeksplorasi dari kebudayaan tersebut? Anak muda dengan kapabilitas masing-masing, coba aja infuse hal-hal yang berbau dengan kebudayaan Indonesia ke apa yang bisa kita bikin. Apapun itu misalnya bisa bikin baju, coba dikasih kayak sedikit lokal konten, sentuhan-sentuhan lokal. Bisa bikin animasi masukin sentuhan lokal, bisa bikin apapun masukin sentuhan lokal. Karena itu yang jadi ada daya saing buat dibawa keluar. Jadi ada uniqueness yang... Aku sempat lihat Instagram. Instagram kamu nih Kak Ciki nih ya, Ciki Fauzi. Waduh keberantakan ya Instagramnya. Kayaknya jalan-jalan terus misalkan terus mengeksplor tentang budaya. Tapi bukan hanya budaya saja yang kamu kuasai atau yang kamu eksplor ke dunia media sosial gitu kan. Tapi juga sempat aku melihat pada saat beberapa tahun yang lalu ini menjadi seorang animator. Iya, iya. Persisnya sih aku kerja yang kerja sebagai animator di negeri jiran ya. Oh, oke. Ya, 2009 sampai 2012. Terus pulang ke Indonesia sempat bikin kayak animation house gitu sama teman-teman. Tapi udahan di tahun 2015. Abis itu jadi seniman dan musisi. Itu berarti mengkreasikan salah satu karakter kah atau gimana Kak Ciki? Oke. Jadi waktu yang waktu di Malaysia, di company namanya Laskopak Production. Salah satu IP yang mereka produksi. Salah satunya ya, Upin Ipin. Selain itu ada lagi pada zaman dahulu, Putri dan lain sebagainya. Nah, pas di Upin Ipin, aku ikut develop salah satu teman mereka namanya Susanti. Dan kenapa? Karena sebenarnya itu tuh... Susanti itu nama orang kah apa nama karakter? Nama karakter sahabat Upin Ipin. Ceritanya dia pindahan dari Jakarta. Oh, bukan Kak Ros ya, Kak Ros. Itu Kak Ros kakaknya. Iya, Kak Ros kakaknya. Jadi ada orang Indonesia juga masuk ya? Iya, ada-ada. Sebenarnya kenapa? Karena pasar Indonesia gede banget. Indonesia tuh big market dan itu tuh menggiurkan sih buat orang luar. Makanya dibikin karakter Indonesia, ya menurut aku itu salah satu cara untuk menarik kesimpati orang Indonesia. Karena ada similarity kan akhirnya. Nah, betul. Jadi itu si siapa tadi namanya? Susanti. Susanti ini adalah karakter yang diciptakan oleh timnya dari Kak Ciki. Aku salah satunya aja sih. Iya, masih salah satu tim dari Kak Ciki. Karena aku Indonesia sendiri di kantor itu. Jadi mau nggak mau ya diutus. Dan sampai sekarang masih ada tuh si tokoh, si karakter si Susanti ini? Masih ada. Jadi emang itu udah diciptain sama atasan-atasan aku. Terus yang men-enrich itu salah satunya aku biar semakin Indonesia. Wah, seru sekali nih perbincangan ini ya. Tapi seru banget sih Kak, nge-enrich sebuah karakter biar makin terlihat Indonesia. Kayak kasih aja makanan kesukaannya tuh yang Indonesia banget. Misalnya sosis Solo, apa, lemper dan lain sebagainya. Hal-hal yang emang di Malaysia atau negara lain tuh nggak ada. Keklor gitu ya? Iya. Terus kasih karakter dari cara ngomong gitu yang Indonesia banget. Kayak misalnya kalau secara kasual gitu ya, kita ngomong kan suka ada kata dong. Di Malaysia tuh nggak ada. Oh iya? Iya. Masa ada? Jangan gini dong, kalau di Malaysia kan mana ada gitu. Jadi kasih imbuhan yang Indonesia banget, orang udah tahu, oh oke ini karakter Indonesia banget. Dan karena aku Indonesia sendirian, di sana yang lain Malaysians, jadi emang dipake. Aku udah tau tuh kata-kata dong itu ternyata nggak. Ada banyak yang lainnya. Setiap hari belajar ya? Iya. Tapi seru sih, menarik-menarik banget. Dan untuk menginfuse keindonesiaan dalam sebuah karakter itu bukan hal yang susah banget, karena kita kayak banget. Betul, betul. Orang ngeliat culture Indonesia juga, ini udah Indonesia banget gitu. Menarik sekali sih sebenarnya. Dan itu makanya penting lokalisasi. Benar. Persis. Persis itu sih. Kalau misalnya kita ada animasi yang berkeindonesiaan, orang bisa relate. Bagaimana juga dengan kebijakan. Misalnya kalau ada kurikulum, kurikulumnya dari textbook, kalau bacanya, ah Sally has two oranges, mana bisa relate dengan Sally gitu kan. Tapi ibu godi, ibu gua gitu. Lokalisasi itu penting. Dan itu juga penting bukan di Indonesia, karena kita beragam harus ada lokalisasi juga sesuai dengan budaya masing-masing. Betul, betul. Dan itu kita memang angkat juga di Y20. Sebagai rekomendasi memang. Nah itu untuk misalkan kayak delegasi-delegasi yang lainnya, dengan pada saat Mas Marcel, apakah Marcel ini mengutarakan hal itu, apa pendapat mereka biasanya? Menurut mereka sih mereka memang apresiasi. Karena di seluruh negara memang ada budaya yang beda-beda. Misalnya kita lihat di Australia ada juga indigenous people. Di Kanada ada juga indigenous people. Di Amerika ada juga native American. Sebenarnya setiap suatu negara seperti Uni Eropa, atau sorry bukan negara ya, suatu organisasi seperti Uni Eropa juga ada berbagai macam negara. Jadi untuk mereka itu suatu klausa yang gampang diadopsi. It makes sense. Untuk dari segi arah kebijakan itu benar-benar sesuai, dan cara yang benar. Kalau tidak, nggak akan ada efektivitas dalam kebijakan itu. Mau kamu digitalisasi, mau menyebar pendidikan literasi digital misalnya. Kalau misalnya mengajar literasi digital tapi dengan cara yang tidak masuk gitu, gimana? Sama aja bohong kan? Karena kan tujuannya itu untuk merangkul semuanya supaya bisa terbawa di era digital yang baru. Nah pada saat era digital sekarang ini ya, Kak Marcel dan ini. Nah Kak Marcel sebagai perwakilan dari generasi muda nih, melihat generasi muda saat ini, pada saat sekarang ini dengan semuanya digitalisasi gitu. Apakah sudah mencapai harapan dari Kak Marcel sebagai perwakilan dari Y20 ini? Hari ini? Hah? Tidak. Oh iya? Kenapa? Karena belum setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Belum setiap pemuda memiliki keterampilan yang sama misalnya ya, atau mungkin kesempatan untuk membangun keterampilan yang sama. Karena harapan dari digital itu begini. Digital adalah sarana yang bisa membuat setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar apapun misalnya. Ataupun untuk bekerja, berkarya apapun yang mereka inginkan dengan cara digital. Jadi seharusnya teknologi digital itu menyempit kesenjangan. Namun, kita masih harus bangun infrastruktur untuk adanya kesempatan yang setara. Dan selain itu, kita juga masih harus bangun literasi. Betul, karena penting banget ya. Karena yang aku lihat dari sekarang ini nih generasi-generasi muda yang pada saat, kita tahu lah dua tahun lalu bagaimana kondisi dunia seperti apa kan. Nah, itu tiba-tiba di Jijel itu apa ya bahasa Indonesia ya. Dipaksakan untuk menggunakan digital. Mereka tuh tetap kaget-kaget. Iya kan gitu. Sampai akhirnya literasi digital itu sangat penting untuk generasi muda. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana juga yang namanya menghargai juga yang sama. Jangan hanya di dunia nyata, tapi di dunia digital juga harus sama gitu loh. Oke, kita akan kembali lagi bersama Kak Marcel dan juga Kak Ciki. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama lagi. Jadi Sobat Budaya, jangan kemana-mana. Nanti juga saya akan kembali lagi untuk sesi kedua. Saya akan ngobrol lebih banyak lagi siapa sih sebetulnya Kakak Ciki ini. Dan bagaimana nih sebetulnya Kakak Marcel ini untuk bisa yang namanya mewakili generasi muda. Jadi pastikan untuk jangan kemana-mana. Tetap di podcastnya dari Kemah Budaya Kaum Muda. Bye. Indonesia itu perlu lebih banyak lagi narator-narator ulum. Untuk menceritakan betapa indahnya kearifan lokal budaya kita. Untuk menciptakan storytelling yang bisa bikin citra brand ini atau citra merk ini semakin kuat gitu. Jadinya kita setiap bikin sesuatu, setiap bikin brand. Kita berikan juga narasi-narasi yang merepresentasikan budaya kita. Indonesia belum menjadi negara tetapi kita sudah memilih untuk bersatu. Untuk menjadi bersatu itu suatu pilihan. Dan kita terus pilih untuk bersatu juga di 45 dan seterusnya. Sampai hari ini. Dan itu kita harus jaga. Semangat persatuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.